Empat pencuri mobil berhasil digulung aparat Polsek Cidaho Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 27 April. Mereka dibekuk saat menggasak mobil milik Kepala Sekolah SDN Tenjojaya, Nurbaiti, 40 tahun. Dalam melancarkan aksinya, keempat pelaku mengaku berprofesi wartawan di beberapa media mingguan. Dari tangan mereka ditemukan identitas kartu pers. Salah seorang di antaranya wanita, Veronika, yang mengaku dari media cetak, Cakra Nusantara, sementara tiga pelaku lainnya, Malik dari media Tunas Bangsa, Abdul Malik dari media Gilas, dan Imam mengaku dari media pemberantas korupsi. Keempat pria yang mengaku wartawan ini mendatangi korban saat berada di kantor unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Cidaho Sukabumi. Bahkan mereka sempat makan bersama, namun karena korban akan rapat, maka para tamunya terpaksa ditinggalkan. Mobil Nurbaiti Suzuki APV F1440GO yang diparkir di halaman kantor UPTD rupanya sudah diincar pelaku. Tanpa banyak kesulitan karena koncinya masih tergantung di konci kontak, mobil ini dengan mudah dibawa kabur pelaku. Petugas yang menerima laporan dari korban segera melakukan pengejaran. Tidak lebih dari 24 jam, polisi berhasil meringkus keempat pelaku di wilayah Cihideng, Bogor, beserta mobil korban yang dijadikan sebagai barang bukti. Dari Sukabumi, Eman Sulaiman, Poskota TV melaporkan.